Sudah hingga akhir Agustus 2023 penyerapan dana desa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 171 miliar rupiah. Dari seluruh kabupaten yang ada, Kabupaten Natuna menjadi wilayah dengan serapan dana desa tertinggi, sementara Kabupaten Lingga merupakan kabupaten terendah dalam serapan anggaran dana desa. Serapan dana desa di Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir Agustus 2023 mencapai 171 miliar rupiah atau 78,64 persen dari total paku anggaran Rp217 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaran Provinsi Kepulauan Riau Indra Suparyanto mengatakan, hingga saat ini proses penyaluran dana desa sudah memasuki tahap ketiga. Dari lima kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna menjadi daerah dengan penyerapan dana desa tertinggi yang mencapai 89 persen. Sedangkan Kabupaten Lingga, serapan dana desa baru mencapai 80 persen dan menjadi daerah serapan dana desa terendah. Sampai dengan 31 Agustus itu 78,64 persen. Dan sebenarnya kalau kita tarik lagi ke tanggal 22 September ya, tanggal 22 September sudah 84 persen. Jadi kalau dana desa itu, itu pencairannya itu kan ada yang dua tahap, ada yang tiga tahap. Jadi kalau yang desa mandiri, desa mandiri itu kayak mana, yang dekat lagu itu, Eka Nganculai misalnya, dia desanya sudah mandiri, sudah bisa bangun Wisma, semacam hotel. Itu dia bisa narik dana itu dua kali, 60 persen kemudian 40 persen. Nah kalau yang desa-desa yang belum mandiri, dia pencairannya itu 40 persen, 40 persen, 20 persen. Jadi hampir semua desa, semua desa sekarang sudah selesai tahap duanya. Dan sebagian desa sudah mulai narik yang tahap tiga, yang 20 persen. Selain itu, saat ini terdapat 13 desa mandiri di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menggunakan dana desa untuk kepentingan usaha dalam rangka mendatangkan keuntungan seperti desa Ekang Nganculai di Kabupaten Bintan. Sedangkan desa reguler, penggunaan anggaran dana dari kementerian tersebut umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur desa. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.